Oh Allah, Pak Hendi ambil Gus Wirjau. Ini tutup masalah Pak Hendi-Sisi, Pak Hendi-Rolo, nih. Karena nomornya belum ditentukan oleh KPU. Tapi paling tidak, di Dino pertama kan ada 3 hari untuk pendaftaran. Mulai hari kemarin Dino. Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, Dino pertama, ternyata Pak Hendi dan Gus Wirjau yang mendaftarkan diri, mencalonkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jember. yes alhamdulillah muka-muka sesuai nanti siapapun yang menjabat nanti siapapun yang menang dalam konsentrasi ini adalah harapanku cukup sediai apa? jember tambah api menggunakan iya jari ini selama ini slogannya Pak Hendi kan saya selesai benar-benar jember saya mau cak, tidak cuma daftar jika Pak Hendi ambil Gus Virjone itu juga posko pemenangan unik jangan penasaran seperti ini ini posko pemenangan pasangan calon bupati ambil calon wakil bupati jember Hendi Siswanto Gus Virjone posko yang ada di dalam bengawan Solo ini kesana unik Ugo khas sepolae wujudnya koyok warung sekolesean yang biasa kanku warga yang biasa nyangkru utawa tukusego yang posko itu digratis no kopi ambek teh gak cuma ikut tok yang dino-dino tertentu warga digratis no mangan ambek ngombe sak puase posko ini panjen sengojo digaya ambek bakul sego yang jenengi sanemo sanemo yang tibae simpatisan pasangan calon Hendi Gus Virjone ini menggaya posko pemenangan itu menggaya Bondodewe sanemo2 kekarepan jember iso danikuto yang dua pemimpin Anyar yang merhatikan nasi pewong jelek polae sak suini iki ga onok belas perubahan yang iso didelok misalnya ekonomi yang jember iki kali ini kita koordinasi dengan masyarakat sekitar jember lor khususnya double satu yang mana untuk posko ditempatkan di warung ini paling tidak tim tim ahad atau tim pemenangan dari CNG bisa ngopi gratis dan ngetek gratis optimis banget karena kita ingin perubahan dan paling tidak kalau ingin perubahan harus ganti perubahan Toko Jember Yudis Adi Jember 1 TV ngelaporno terima kasih